Intro Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brick Jane Paul, Deddy Prasetyo menjelaskan mengenai perkembangan kasus ujaran kebencian terhadap mahasiswa Papua saat ditemui dalam pers gathering Divisi Humas Polri. Karo Penmas mengatakan bahwa setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Polda Jawa Timur akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka baru berinisial SA yang dilaporkan karena melakukan ujaran kebencian dan diskriminasi. Polda Jawa Timur sudah menetapkan tersangka TS dari hasil pemeriksaan menanjutan antara beberapa saksi, kemudian dari hasil menciptakan komporasi digital, ada 6 konten dan beberapa video yang terlibatkan pemeriksaan oleh komporasi digital. Karo Penmas mengatakan bahwa saat ini Polda Jawa Timur menetapkan satu tersangka lagi, atas nama SA. Peran SA dalam belajaran tersebut sama melakukan voice dan agenerasi yang sebagainya penyelidikan dan diskriminasi. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!